pendengar edukasi sekarang di studio Kak Rahma sudah ditemani oleh teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung sekarang Kak Rahma sudah bersama dengan Diola dan juga Kak Dewi yang nanti akan sama-sama dengan kita semua membahas mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun ini Diola apa kabar? Baik Kak. Baik. Gimana juga dengan Kak Dewi? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman di rumah sudah siap ayo jangan lupa siapkan juga peralatan tulis dan juga buku catatan untuk sama-sama kita belajar dan mencatat jika ada sesuatu yang cukup penting ya nanti kalian bisa catat dan bisa dibaca kembali Baik ayo kita sama-sama simak pembelajaran kita untuk hari ini yaitu tentang pantun Andik-andik di rumah kali ini Kak Dewi akan membicarakan tentang pantun yaitu materi kelas 11 semester 1 Bersama Kak Dewi ada Diola yang akan memberikan contoh sebuah pantun Ayo silahkan Diola untuk memberikan contohnya Naik motor mereknya Honda Pergi sebentar ke rumah Hanapi Bila cinta makar di dada Siang terkenang malam termimpi Bagus sekali pantun yang telah disampaikan oleh Diola Sekarang kita mencoba setelah Diola memberikan contoh pantun Maka sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pantun itu? Pantun itu berasal dari mana? Baiklah kakak akan sampaikan disini Bahwa pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat Tidak usah jauh-jauh mungkin pada saat kita sedang ada pesta adat di Lampung ini Maka sangat sering menggunakan pantun Dimana pantun dalam bahasa Lampung itu juga ada Yang memiliki nama yang sedikit berbeda mungkin Walaupun pada dasarnya susunannya adalah sama dengan sebuah pantun yang Melayu asli Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama Atau disebut puisi lama Lazimnya puisi hanya terdiri dari empat baris dan bersajak ABAB atau AAAA Pada awal mulanya pantun merupakan sastra lisan Tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan Keseluruhan bentuk pantun hanyalah berupa sampiran dan isi Sampiran terletak pada baris pertama dan dua Dan biasanya tidak berhubungan secara langsung dengan bagian kedua Baris ketiga dan keempat ialah bagian isi yang merupakan tujuan dari puisi tersebut Baiklah adik-adik di rumah Kita coba untuk bertanya kepada Diola Apakah betul bahwa pantun yang tadi telah disajikan oleh Diola benar-benar adalah sebuah pantun Karena kita tidak tahu contoh yang telah diberikan oleh Diola tersebut Apakah masuk ke dalam kriteria ciri-ciri pantun atau tidak Kakak akan bertanya kepada Diola Diola apakah tadi yang telah disampaikan benar sebuah pantun Bahwa ciri yang pertama pantun itu memiliki rima atau persajakan ABAB atau rima AAAA Coba jelaskan Yang pertama naik motor mereknya Honda itu berima A Dan pergi sebentar ke rumah hanapi berima B Isinya di baris keempat Bila cinta makar di dada berima A Siang terkenang malam termimpi berima B Sehingga puisi ini berima apa Diola? Berima ABAB Betul sekali Bagaimana kita melihat rima sebuah pantun Maka perlu kalian perhatikan Seperti pada baris pertama naik motor mereknya Honda Kita ambil pada vokal terakhir boleh Atau vokal dan konsonan boleh Di sini Honda Berarti di sini ada DA Kemudian baris kedua Pergi sebentar ke rumah hanapi Rimanya di situ PI Kemudian bila cinta mekar di dada Da berarti sama dengan Honda Da berarti itu rimanya sama A Kemudian siang terkenang malam termimpi PI pada baris kedua itu B PI pada baris keempat juga berima B Sehingga betul apa yang telah disajikan oleh Diola Memenuhi salah satu syarat sebuah pantun Kemudian terdiri dari empat baris dalam satu bait Tolong jelaskan apakah betul Pantun tadi terdiri dari empat baris dalam satu bait Ya benar Kak Baris pertama naik motor mereknya Honda Baris kedua pergi sebentar ke rumah hanapi Baris ketiga bila cinta mekar di dada Baris keempat siang terkenang malam termimpi Baik ternyata juga sudah memenuhi kriteria sebagai ciri sebuah pantun Kemudian ciri yang selanjutnya Baris pertama dan kedua merupakan sampiran Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi Diola bisa menjelaskan bahwa Baris pertama kedua merupakan sampiran Dan isinya terletak pada baris ketiga dan keempat Naik motor mereknya Honda Pergi sebentar ke rumah hanapi adalah sampiran dari pantun tersebut Sedangkan bila cinta mekar di dada Siang terkenang malam termimpi adalah isi Dari sampiran tersebut yang menceritakan tentang seorang anak muda yang sedang jatuh cinta Luar biasa jawaban yang disampaikan oleh Diola Karena contoh Diola itu memiliki kriteria sebagai ciri-ciri pantun Maka betul contoh tadi adalah sebuah pantun Tadi adalah sebuah pantun yang berima api-api Padahal tadi dikatakan bahwa ciri-ciri pantun Juga memiliki rima A-A-A-A Coba Diola bisakah memberikan contohnya? Ya contohnya Malam hari main kulintang ditemani sobat tersayang Bagaimana hati tidak bimbang kepala botak minta dikepang Contoh kedua yang diberikan oleh Diola Sudah memiliki persaratan ciri sebuah pantun yang berima atau bersajak A-A-A-A Jadi untuk mencari rimanya seperti yang telah kakak sampaikan tadi Yaitu bisa mengambil vokal di akhir atau vokal konsonan di akhir baris Selanjutnya Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ciri-ciri pantun Maka yang kedua adalah jenis pantun Dilihat dari bentuknya Maka disini ada muncul pantun biasa Apa sih sebenarnya pantun biasa? Mungkin Diola bisa memberikan contoh pantun biasa Kemudian nanti kakak akan menjelaskan mengapa itu disebut pantun biasa Ini adalah contoh pantun biasa Kalau ada jarum yang patah Jangan masukkan ke dalam peti Kalau ada kata-kataku yang salah Jangan masukkan ke dalam hati Terima kasih Diola Diola telah memberikan contoh sebuah pantun biasa Mengapa ini disebut pantun biasa? Karena pantun ini memiliki ciri-ciri seperti pantun pada umumnya Yaitu terdiri dari empat baris Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran Dan baris ketiga serta keempat merupakan isi Itu yang disebut dengan pantun biasa Adik-adik yang berbahagia di rumah Atau mungkin adik-adik yang tadinya tidak tertarik Karena kita berbicara tentang pantun Kemudian mulai menyemak Maka kita akan bicarakan tentang contoh pantun yang lain Yaitu berdasarkan jenisnya Pantun biasa tadi Sudah kakak jelaskan Memiliki barisnya empat baris Kemudian ada sampiran dan ada isi Kemudian jenis pantun yang lain Yaitu seloka atau pantun berkait Apa sih sebenarnya pantun berkait itu Pantun berkait tidak cukup dengan hanya satu bait Karena pantun berkait merupakan jalinan atau beberapa bait Jadi kalau pantun biasa selesai dalam satu bait Yang terdiri dari empat baris Sedangkan pantun berkait atau seloka Itu antara bait yang pertama Bait yang kedua itu saling terkait Nanti untuk lebih jelasnya Ada contoh dari seloka Kemudian kita coba untuk melihat Ciri-ciri sebuah seloka Dimanakah letak perbedaannya Diolah Sanggup untuk memberikan contoh seloka Sanggup kak Coba contohnya Bait pertama Taman melati di rumah-rumah Ubur-ubur sampingan dua Kalau mati kita bersama Satu kubur kita berdua Bait kedua Satu kubur kita berdua Kalau boleh bersusun bangkai Oke itulah tadi Diolah telah memberikan contoh seloka Sekarang kita akan Coba Untuk melihat ciri-ciri seloka itu seperti apa Bagaimana yang di rumah Apakah setelah mendengarkan contoh seloka tadi Kemudian bisa membandingkan Seperti apa sih ciri-ciri sebuah seloka Dimana sih letak persamaannya Sehingga seloka masuk ke dalam jenis-jenis pantun Oke Nah kita rehat dulu sejenak Nanti kita akan cari Apa sih ciri-ciri dari seloka itu Dan pastikan kalian juga sudah bisa Atau sudah mencatat apa saja ciri-ciri dari seloka Dan sekarang kita rehat dulu Dan nanti kita akan kembali lagi Pendengar Radio Gema Edukasi Kita kembali lagi Di Bimbingan Belajar Sebaya Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Dan saatnya sekarang Kak Dewi akan menjelaskan Dan yang di rumah Tadi kan sudah bisa Menjawab tuh Apa saja ciri-ciri dari seloka Dan kita samakan Apakah jawaban kalian Dan sama dengan jawaban dari Kak Dewi Halo Andek-andek Kita jumpa lagi Pada ciri-ciri seloka Kalau tadi kita sudah berbicara Tentang ciri-ciri sebuah pantun Maka kita coba Untuk jenis pantun yang lain Yaitu seloka Berdasarkan contoh Yang telah disampaikan oleh Diola Ciri-ciri seloka Baris kedua dan keempat Pada bait pertama Dipakai sebagai baris pertama Dan ketiga di bait kedua Ubur-ubur sampingan dua Taman melati Di rumah-rumah Andai-andai kita ingat kembali Contoh dari Diola tadi Yaitu sebuah pantun Yang terdiri dari dua bait Bait kedua dan keempat Pada bait pertama Dipakai sebagai baris pertama Dan ketiga di bait kedua Contohnya tadi Pada bait pertama Di baris kedua Ubur-ubur sampingan dua Kemudian menjadi bait pertama Pada bait kedua Yaitu ubur-ubur sampingan dua Taman melati Bersusun tangkai Kemudian Baris keempat Pada bait pertama Menjadi baris ketiga Pada bait kedua Satu kubur kita berdua Kalau boleh bersusun bangkai Nah inilah keterkaitan Antara bait satu dan bait dua Yang terdapat pada seloka Sehingga sangat berbeda dengan pantun Kalau pantun itu berdiri sendiri Tiap baitnya Sedangkan seloka Atau disebut juga pantun berkait Yaitu keterkaitan antara bait pertama Dan bait kedua Serta bait-bait Itulah ciri sebuah seloka Atau pantun berkait Kemudian kita akan lanjut pada contoh jenis pantun yang lain Yaitu talibun Talibun adalah pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris Dan satu bait pantun talibun harus genap tiap barisnya Misalnya 6, 8, 10, dan seterusnya Dengan catatan Jika satu bait berisi 6 baris Maka tiga baris pertama ialah sampiran Dan tiga baris sisanya ialah isi Sedangkan untuk rimanya menjadi ABC, ABC Jika satu bait berisi 8 baris Maka 4 baris pertama ialah sampiran Dan 4 baris sisanya adalah isi Sedangkan untuk rimanya menjadi ABCD, ABCD Disini Diola akan menghadirkan contoh talibun Yang terdiri dari 6 baris Silahkan Diola Kalau anak pergi ke pekan Hiu beli, belanak pun beli Ikan panjang beli dahulu Kalau anak pergi berjalan Ibu cari, sanak pun cari Induk semang cari dahulu Terima kasih lagi ke Diola Karena Diola sudah memberikan contoh talibun Yang terdiri dari 6 baris Baris pertama, kedua, dan ketiga Yang merupakan sampiran Yaitu kalau anak pergi ke pekan Hiu beli, belanak pun beli Ikan panjang beli dahulu Itu merupakan sampiran Serta persajakannya adalah Bagaimana Diola persajakannya? ABC, ABC Kalau anak pergi berjalan Ibu cari, sanak pun cari Induk semang cari dahulu Dan itu merupakan isinya Untuk persajakan tadi sudah disampaikan oleh Diola Karena ini terdiri dari 6 baris Maka baris pertama, kedua, ketiga Yang merupakan sampiran bersajak ABC Baris ke 4, 5, dan 6 Yang merupakan isi juga bersajak ABC Sehingga talibun yang 6 baris bersajak ABC Kita lanjut ke pantun yang paling singkat Yaitu disebut pantun kilat atau karmina Bagaimana apakah ada yang masih merasa bingung Kenapa seperti itu disebut seloka Dan mana yang disebut talibun Karena kita berbicara dari pantun biasa yang hanya 4 baris Kemudian meningkat ke seloka yang lebih dari 4 baris Bisa 8, bisa 12, bisa terus 16, dan lain sebagainya Kemudian berbicara tentang talibun Yang lebih dari 4 baris juga Yaitu bisa 6, 8, atau 10 Ada yang bingung masih? Kalau menurut kakak ini sebenarnya sudah sering kalian Mungkin dari SMP sudah bicara tentang pantun Kemudian kita mengulang kembali materi pantun di kelas 11 ini Mudah-mudahan kalian masih ingat Dengan materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas-kelas sebelumnya Oke bagaimana kita bisa lanjut kembali? Baiklah, kita lanjut ke pantun kilat atau karmina Pantun kilat atau karmina yang hanya terdiri dari 2 baris Ini sebenarnya kadang-kadang menjadi bingung Apabila bertemu dengan jenis seperti pantun juga Yang juga terdiri dari 2 baris Tetapi namanya berbeda Yaitu yang bernama gurindam Gurindam juga 2 baris Pantun kilat juga 2 baris Mana yang membedakan antara pantun kilat dengan gurindam? Oke nanti pantun kilat contohnya hanya sekedar sebagai tambahan pembelajaran Kalau gurindam dengan karmina perbedaannya adalah terletak pada isinya Kalau gurindam isinya adalah nasihat Yaitu bisa nasihat tentang agama, bisa nasihat tentang pergaulan Dan bisa nasihat tentang apa saja Sedangkan untuk pantun kilat atau karmina Itu isinya hanya untuk kelakar Adik-adik tahu apa yang dimaksud kelakar? Kelakar itu guyonan saja Candaanlah istilah sekarangnya Itu hanya berisikan candaan Itu yang membedakan antara karmina dengan gurindam Yang mungkin nanti kalau sudah kelas 12 Pada saat kalian ujian Kadang suka sering muncul seperti itu Untuk membedakan antara karmina dan gurindam Apakah Diola mau memberikan contohnya lagi? Tentang karmina? Iya kak Contoh untuk karmina Gendang-gendut, tali kecapi Kenyam perut, senanglah hati Baik, itu yang dimaksud dengan kelakar Di sini tidak ada nasihat apapun Hanya sekedar ya guyonan saja Pantun kilat sesuai dengan namanya Pantun ini terdiri dari dua baris Baris pertama merupakan sampiran Dan baris kedua merupakan isinya Bagaimana? Adik-adik di rumah? Kalau tentang karmina mungkin tidak jadi masalah Karena hanya terdiri dari dua baris Kemudian kita lanjut Dilihat dari isinya Maka ada pantun anak-anak Pantun remaja Pantun orang tua Pantun jenaka Dan pantun teka-teki Salah satu contoh pantun anak-anak adalah Elok rupa kembang jati Dibawa itik pulang petang Tidak terkata besar hati Melihat ibu sudah datang Kemudian contoh yang kedua Yaitu pantun remaja Atau pantun anak muda Mungkin Diola tadi Kalau kalian mengikuti dari awal Diola sudah memberikan contoh Dari pantun remaja Naik motor mereknya Honda Pergi sebentar ke rumah Hanapi Bila cinta mekar di dada Siang terkenang malam Mungkin ini ada yang seperti ini Adek Pernah merasakan hal sempacam ini Nah itulah yang namanya remaja Sehingga pantun ini disebut pantun remaja Pantun orang tua Diola mau memberikan contohnya Silahkan Supaya tangan tidak terluka Jangan dikepit Halunya kapak Supaya Tuhan tidak murka Jangan sakiti ibu dan bapak Nah contoh dari Diola mungkin sangat mengena Di diri adik-adik ya Jadi jangan sampai menyakiti ibu dan bapak Pantun pun berkata seperti itu Maka tolong kalian jaga hati orang tua kalian Kemudian pantun jenaka Silahkan diola Ikan gabus di rawa-rawa Ikan sepat nyangkut di jaring Perut sakit menahan tawa Melihat gigi loncat ke piring Yang terakhir adalah pantun teka-teki Tuan putri belajar menari Diajari oleh Pak Harun Kalau Tuan bijak bestari Apa yang naik Tapi tak bisa turun Nah itu yang disebut Tuan pantun teka-teki Silahkan adik-adik di rumah Berpikir apa yang naik Dan tidak bisa turun Oke inilah yang telah kita bicarakan Yaitu jenis-jenis pantun Dilihat dari bentuknya Dan jenis-jenis pantun Dilihat dari isinya Oke pendengar Gema Edukasi Bagaimana teman-teman Tadi sudah banyak sekali ilmu Yang diberikan Kak Dewi Kepada kita semua Dan jangan lupa Tadi catatannya Jangan sampai hilang Dan bisa dibaca kembali Nanti setelah yang berikut ini Kita akan kembali lagi Jadi tetaplah bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Dalam bimbingan belajar sebaya Baik pendengar Radio Gema Edukasi Kita kembali lagi Dan saatnya Kak Dewi Akan memberikan penekanan Atau mana-mana saja Yang harus kalian ingat Karena pastinya akan berguna Untuk kegiatan pembelajaran di sekolah Silahkan Kakak Andik-Andik di rumah Berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi Maka Kak Dewi akan menyimpulkan Tentang materi pantun tersebut Bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi lama Yang sangat luas dikenal Dalam bahasa-bahasa Nusantara Dan terikat oleh syarat-syarat tertentu Yaitu jumlah baris Jumlah suku kata Rima dan isinya Ciri-ciri pantun Bahwa pantun terdiri dari sejumlah baris Yang selalu genap Yang merupakan satu kesatuan Yang disebut bait Setiap bait terdiri dari empat baris Kemudian baris pertama dan kedua Merupakan sampiran Baris ketiga dan keempat Merupakan isi Fungsi pantun Digunakan dalam aktivitas masyarakat Seperti dalam kegiatan seni Keagamaan dan adat istiadat Sebagai alat komunikasi Untuk menyampaikan isi hati dan hajat Seperti sanjungan Pemujaan dan ucapan selamat Kepada seseorang Dalam suatu upacara Atau majelis resmi Dan sebagai alat hiburan Dan bahan jenaka Serta sendau gurau Kemudian sebagai alat Bagi menguji ketajaman akal Dan sebagai alat Untuk mendapatkan gambaran masyarakat Terutama sebagai gambaran Pemikiran masyarakat Melayu Pandangan hidup dan lain sebagainya Jenis pantun berdasarkan bentuknya Disini ada pantun biasa Pantun berkait Kemudian pantun seloka Ada talibun Ada pantun kilat Dan pantun biasa Kemudian berdasarkan isinya Maka ada pantun Ada pantun anak-anak Pantun remaja Pantun orang tua Atau pantun nasihat Pantun jenaka Dan pantun teka-teki Demikianlah yang dapat kakak sampaikan Untuk materi pantun kali ini Oke terima kasih Kak Dewi Dan juga Diola Yang sudah Meluangkan waktunya Hadir ke Studio Radio Gemma Edukasi Untuk sama-sama belajar Dengan teman-teman Yang ada di rumah Dan mudah-mudahan Pembelajaran ini Bermanfaat untuk kita semua Dan sukses juga Buat Diola Dan Kak Dewi Sampai jumpa di video selanjutnya